Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi Bersama saya di channel Gema Arizona Kali ini saya akan melanjutkan Pelajaran kita yang pernah Saya ulas sebelumnya Bagaimana Disini akan ada beberapa masih di Soal-soal gambar Saya harap Adik-adik memperhatikan Dan mengikuti sampai Habis supaya memang Betul-betul mampu Memahami Karena cara-cara yang saya berikan ini sangat jitu Dalam mengisi Soal-soal yang pada umumnya Masuk Dalam tes penerimaan nanti Ya langsung saja Ikuti ulasannya Pada kesempatan kali ini Saya akan kembali Mengulas beberapa contoh Soal Kecerdasan Gambar Pada Seleksi penerimaan Polri Ya disini ada Perputaran Dan gambar-gambar yang lainnya Langsung saja disimak Di ulasannya ini Oke saya mulai Di nomor Tujuh Nomor tujuh ya Nomor tujuh ini Adalah salah satu contoh Perputaran Ya perhatikan Perputaran ya Untuk menyelesaikan soal Perputaran ini Kita harus Menemukan terlebih dahulu Patokan Yang akan kita jadikan Sebagai Petunjuk Dalam kita Menyelesaikan soalnya Contoh ya Disini ada Di pinggir kiri Atas Ini ada semacam Lekukan yang tajam Ya Lekukan yang tajam Oke Setelah kita menemukan Artinya Dilekukan tajam ini Ada di sebelah kiri Sedangkan di kanannya Ada agak datar ya Oke kita ambil Patokannya Di sebelah kiri Lekukan yang tajam Oke Kita bayangkan Pada saat ini Diputar ke kanan Ya seperti B Ya Artinya Lekukannya Tetap ada Kiri atas Sama ya Kiri atas Nah ini Perhatikan ya Artinya Tidak ada perubahan Antara gambar A Dan gambar B Kemudian Kita coba Lihat D Ya Kita bayangkan Gambar yang A tadi Kita balik Ke belakang Ya Atau kita tidurkan Kita putar Ya Seperti ini Ya Seperti ini Maka Lekukan tadi Tetap ada di Kiri atas Ya Perhatikan Sedangkan kanannya Turunan ya Dan juga Begitu juga Dengan E Ya E Mirip-mirip saja Ya Antara E Dan A Tetap Lekuannya Sama Dengan A Tetap Lekuan ini Ada di Kiri atas Ya A B D Dan E Tetap Sama Kita Perhatikan Di gambar C Ya Gambar C Gambar C Ini Perhatikan Di kanan Lekuannya Ada di Kanan Seharusnya kan Ada di Kiri atas Ya Kiri atas Jadi C Beda dengan Yang lain Coba kita putar Seperti ini Coba Tetap saja Lekuannya Ada di Kanan Atas Seharusnya Untuk mengikuti Pola yang lain Dia harus ada Di Kiri atas Maka Jawabannya Adalah C Ya Ini Modul Contoh Modul Soal Perputaran Oke Mungkin Apa Sudah jelas Adik-adik sekalian Ya Kalau belum Begitu jelas Saya akan Bahas Di soal Nomor 12 Ya Soal nomor 12 Ini sama Ini contohnya Soal Perputaran Jadi Ingat Apa yang kakak Sampaikan tadi Soal Perputaran itu Kita harus Menentukan Yang mana Yang akan Kita jadikan Patokan Ya Nomor 12 Ini Contoh ini ya Disini ada Gambar A, B, C, D, dan E Yang paling Gampang ini Kelihatan Sekali ini C C Sebagai Patokan Sini ada Titik hitam Atau Bandul hitam Ini ada Di Kiri atas Ya Kiri atas Bandul hitam Kiri Sedangkan Bandapanannya Di Kanan Ya Kanan Bawah Kiri atas Kanan Bawah Oke Namanya Perputaran ya Untuk menjelaskan Kakak Putar ya Oke Disini B Ingat Patokannya Kiri atas Sedangkan Tanda panahnya Kanan Bawah Ya Artinya C Dan B Ini sama Memiliki Pola Yang sama Kita lihat Ke Gambar A Ya Gambar A Ya Ini berubah Seharusnya Bandul hitam ini Tadi ada di Kiri atas Dan tanpa Panah di Kanan bawah Ini Terbalik dia Bandulnya ada di Kanan atas Sedangkan Panahnya Ada di Kanan bawah Terbalik Beda polanya Ya Coba kita lihat Yang Gambar yang D dan E Apakah Sama Ataupun Juga Beda Kita Perhatikan Gambar D Ya Coba Perhatikan Bandulnya Ada di Kiri Atas Dan Tanda panah Di kanan bawah Begitu juga Ambil patokan Yang E Bandulnya Ada di Kiri atas Tanda panah Ada di Kanan bawah Jadi Dapat kita Simpulkan Bahwa Yang tidak Mengikuti Pola Tidak sama Dengan yang lain Adalah Gambar Pada Huruf A Paham Paham Kemudian langsung saja Saya akan Bahas Langsung Ke Soal Nomor 14 Nomor 13 Itu Gampang Sudah Sudah Bisa Dibayangkan Jawabannya Putih 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 Yang ini hitam Langsung ketahuan Yang di atasnya Putih 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 Hitam Jawabannya Pasti B Oke 14 Nah Disini banyak juga yang keliru Adek-adek sekalian banyak yang keliru Disini Kita lihat Ada segi 4 Disini ada Garis Atau Ruangan-ruangan Kita perhatikan pada Nomor Apa Pada A Ini polos Tidak ada Hanya ruangannya Hanya satu saja Polos Sedangkan di B Ada 4 C Ada 6 9 4 Ya 4 x 4 16 Ada 16 Ada yang menjawab Jawabannya adalah A Kenapa A Karena disini Tidak ada garisnya Sedangkan yang lain ada Garis Ada ruangan-ruangan Sedangkan ini Tidak ada Ya Kita jangan mudah Terpancing ya Atau terjebak Untuk menjawab soal ini Kita harus Betul-betul mencari Kan di persoal ini tadi adalah Pola yang sama Ya Coba Kita perhatikan Disini ada Satu garis Vertikal Satu garis Horizontal Artinya dia berpasangan Satu vertikal Satu horizontal Dia berpasangan Kemudian yang D Dua vertikal Dua horizontal Dia berpasangan Ya Kemudian C Garisnya Satu Dua Tiga Tiga vertikal Satu Dua Tiga Tiga horizontal Artinya dia juga berpasangan Tiga Lawan Tiga Sedangkan yang C Satu garis vertikal Dua garis horizontal Maka Jawaban yang benar adalah C Bukan A A hanya sebagai Jebakan Oke Ya Ada satu lagi nih Nomor 16 Nah ini juga soal yang biasa menjebak Perhatikan ya Disini ada lima gambar Oh ada lingkaran Segitiga 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 Nah Ini banyak versi Ada adik-adik yang langsung menjawab Ah pak Ini jawabannya A Kenapa? Karena A ini bulat Gak ada sudutnya Ingat Di soal tadi Pola yang sama Saya selalu mengingatkan Pola yang sama Ada yang menjawab Jawabannya Ya Kita lanjutkan Ya Ada juga yang menjawab C Alasannya kenapa? Karena disini mereka temukan Kecil Sedang Besar Kecil Sedang Besar Kecil Sedang Besar Kecil Sedang Besar Sedangkan C ini sama Sama ya Kurang lebih sama Ya Belum tentu juga itu jawabannya Nah Yang paling tepat Sebenarnya Jawabannya adalah D Loh kok D Kenapa bisa D Boleh kita hitung ya Kita lihat ya Ini bulat Lingkaran 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 ya Segitiga 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 Ini juga Segitiga 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 Sedangkan yang D Ini kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Segi lima, segi lima Menangkan yang ini Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Berarti ada segi lima dan ada segi enam Ya, disinilah ketelitian sangat dibutuhkan ya Jangan mudah kita terjebak oleh soal-soal yang ada di soal kecerdasan psikotest Disinilah butuh konsentrasi, kecepatan, dan kecermatan dalam mengerjakan soal psikologi Demikianlah sedikit ulasan yang telah saya sampaikan Semoga bermanfaat Dan adik-adik sekalian lulus dan lolos dalam mengikuti tes seleksi psikotest Kedepan mungkin saya akan memberikan beberapa tutorial lagi Supaya yang lebih mudah dipahami Dan jangan lupa berusaha dan berdoa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh